Hampir 200 rumah di Kejamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terendam banjir hingga 1 meter. Banjir yang sudah terjadi selama 4 hari ini disebabkan meluapnya sungai batang serangan, sehingga membuat pintu air jebol. Ya, ini kadang bisa mencapai 1 meter lebih juga lah. Udah berapa lama? Ini udah lebih kurang 4 harian. Apa yang itu penyebab? Penyebabnya itulah air sungai meluap, yaitu itu pintu air yang apa kan dibuka dari perkebunan. Nah, disitulah asal mulai air masuk. Meski terendam banjir, warga memilih bertahan di rumahnya masing-masing, karena khawatir barang berharganya hilang. Setiap tahun, Kabupaten Langkat kerap dilanda banjir. Warga meminta pemerintah meninggikan tanggul air dan melakukan pengerukan sedimen di sungai batang serangan karena pengerukan terakhir dilakukan 1985 lalu. Irwan Syah Putra Nasution melaporkan untuk NET.